Saudara gempa dengan magnitudo 5,4 mengguncang Jayapura, Papua pada Kamisori. Gempa yang berpusat di barat daya kota Jayapura mengakibatkan sejumlah bangunan rusak. Bangunan yang roboh di antaranya Mall Jayapura, Gedung Pasca Sarjana Universitas Cendrawasi, dan beberapa bangunan lain yang retak. Beberapa bangunan dilaporkan roboh dan hanyut ke pinggir laut. Sejumlah warga di Jayapura, Papua merekam detik-detik kejadian gempa magnitudo 5,4. Mereka membagikannya melalui media sosial Twitter. Gempa membuat bangunan serta jalan retak dan terbelah. Tim Sargabungan mencoba menyelamatkan warga yang hanyut dan tertimpa bangunan akibat gempa di kota Jayapura, Papua. Tim medis mencoba melakukan penyelamatan darurat kepada warga. Empat orang meninggal dunia akibat gempa di kota Jayapura, Papua. Gempa bumi bermagnitudo 5,4 mengguncang kota Jayapura, Papua. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG mengungkap gempa tektonik tersebut terjadi akibat adanya aktivitas sesar aktif. Kepala BMKG Dwi. Kepala Dwi ini berdampak dan dirasakan di daerah kota Jayapura dengan skala intensitas 5 MMI. Artinya getaran dirasakan hampir semua penduduk dan membangunkan orang yang tidur ini ya. Dan dampaknya dapat mengakibatkan retakan pada dinding. Nah, untuk intensitas 5 MMI ini tadi dirasakan di daerah Jayapura. Kemudian, untuk daerah Kabupaten Kerom, tercatat guncangan dengan skala intensitas 3-4 MMI. Artinya, getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Dan juga dengan intensitas 4 MMI, itu kita bisa melihat lampu bergoyang, barang-barang yang tergantung bergoyang.